Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Weli Gustiani Disini kami akan menjelaskan materi presentasi yang berjudul Tingkat spiritualitas dalam tradisi tasawuf Sebelum saya memasuki materi presentasi Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7 Yaitu Sapa Reza, Makri Fatullah Ilmi, Muhammad Angga Failana Dan saya sendiri yaitu Weli Gustiani Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lukmawati MA Dalam membimbing kami untuk pembuatan materi dalam video presentasi ini Ada tiga rumusan masalah yang akan kami bahas disini Yaitu yang pertama, apa itu makamat? Yang kedua, apa saja makamat dalam tasawuf? Dan yang ketiga, apa saja al-ahwal dalam tasawuf? Apa itu makamat? Makam adalah kedudukan atau tingkatan seorang hamba di hadapan Allah Yang diperoleh melalui serangkaian pengabdian atau ibadah Kesungguhan melawan hawa napsu dan penyakit-penyakit hati atau mujahadah Latihan-latihan spiritual atau riadah Dan mengarahkan segenap jiwa raga semata-mata kepada Allah Serta memutuskan selainnya Rumusan masalah kedua yaitu makamat atau tahapan spiritual dalam tasawuf Disini ada beberapa tahapan-tahapan spiritual dalam tasawuf Yang pertama yaitu al-taubah Dalam bahasa Indonesia, taubat bermakna sadar Dan menyesal akan dosa atau perbuatan yang salah atau jahat Dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan Makam taubat merupakan makam pertama yang harus dilewati setiap salik Dan diraih dengan menjalankan ibadah, mujahadah, dan riadah Yang kedua yaitu al-istikamah Mengingat pentingnya tahapan ini, al-qushairi mengatakan Orang yang tidak istikamah dalam keberadanya tidak akan pernah meningkat Dari satu tahapan ke tahapan makam berikutnya Dan perjalanan mistik atau suluknya tidak akan kuku Yang ketiga ada al-wara Menurut orang supi, warak merupakan meninggalkan segala sesuatu yang tidak jelas Persoalannya baik menyangkut makanan, pakaian, maupun persoalan duniawi Menurut para supi, warak itu ada dua macam Yaitu yang pertama warak lahiriya Yaitu tidak mempergunakan anggota tubuhnya untuk hal yang tidak diridai Allah Yang kedua warak batin Yaitu tidak mengisi hatinya kecuali Allah SWT Tahapan yang keempat yaitu al-zuhud Secara etimologis, zuhud berarti Artinya tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya Zuhada fi'al dunia berarti menggonsongkan diri dari kesenangan dunia untuk ibadah Tahapan kelima yaitu al-fakr Al-fakr atau kefakiran Menurut para supi merupakan tidak memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu Tidak menuntut lebih dari apa yang telah dimiliki atau melebihi dari kebutuhan primer Bisa juga diartikan tidak punya apa-apa serta tidak dikuasai apa-apa selain Allah Tahapan yang keenam yaitu al-sabr Di kalangan para supi, sabar diartikan sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Dalam menjauhi segala larangannya Dan dalam menerima segala percobaan-percobaan yang ditimpahkan pada diri kita Tahapan selanjutnya yaitu al-tawakr Tawakal adalah pasrah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Percaya dengan sepenuh hati kepada Allah dalam penderitaan dan sebagainya Atau sesudah berihtiar baru berserah kepada Allah Tahapan yang keselanjutnya ada al-ridah Kata ridah berasal dari kata radiyah yardah ridahwanan yang artinya senang, puas, memilih, persetujuan, menyenangkan, menerima Dalam kamus bahasa Indonesia, ridah adalah rela, suka, senang hati, perkenan, dan rahmat Dan tahapan yang terakhir ada malhabbah Menurut Al-Ghazali, malhabbah adalah makam sebelum ridah Kaum supi mendasari ajaran mereka tentang cinta kepada Al-Quran, hadis, dan atsal Atau perkataan, tindakan, dan ketetapan sahabat Dan umusan yang ketiga, disini ada al-ahwal dalam tasawuf Sebelum menjelaskan apa saja al-ahwal dalam tasawuf Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu ahwal Ahwal adalah keadaan-keadaan spiritual yang menguasai kolbu dalam menempuh jalan menuju Tuhan Istilah ahwal dalam tasawuf digunakan untuk menunjukkan keadaan spiritual Al-ahwal merupakan sebuah kondisi yang melekat dalam kolbu Merupakan efek dari peningkatan makam seseorang Ada 9 al-ahwal dalam tasawuf Yaitu disini ada murakabah Murakabah yaitu seseorang melihat Allah dengan mata hatinya Dan meyakini sedalam-dalamnya bahwa Allah itu ialah Tuhan yang menciptakan kita Yang kedua yaitu ada kurbah atau kedekatan Kondisi spiritual kurbah bagi seorang hamba yaitu Menyaksikan dengan mata hatinya akan kedekatan Allah SWT dengannya Yang ketiga ada mahabbah atau rasa cinta Mahabbah yaitu suatu kondisi spiritual rasa cinta seorang hamba kepada Allah SWT Yang keempat ada kauf atau rasa takut Jika dalam keadaan dekat dengan Tuhannya Hatinya menyaksikan kebesaran, keagungan, dan kekuasaan Tuhan Maka hal itu akan mengakibatkan ia takut, malu, dan gementar Yang kelima ada roja atau rasa pengharapan Rashidi menjelaskan bahwa roja yaitu suatu sikap mental optimisme Dalam memperoleh karunia Allah yang disediakan bagi hamba-hambanya yang soleh Yang keenam ada syauk atau kerinduan Syauk yaitu suatu kerinduan kepada Allah Di dalam tasawuf istilah syauk digunakan untuk mengespreksikan Meluapnya keinginan hati untuk bertemu dengan kekasih Atau kerinduan yang mendalam kepada kekasih Yaitu Allah SWT Yang ketujuh ada uns atau keakrapan atau keintiman Uns yaitu suatu keadaan spiritual Seorang sufi yang merasa intim atau akrab dengan Tuhannya Karena telah merasakan kedekatan dengannya Uns adalah keadaan spiritual ketika kolbu dipenuhi rasa cinta, keindahan, kelembutan, belas kasih, dan pengampunan Allah Yang keelapan ada Tumak Ninah Tumak Ninah berarti tenang dan tentram Orang yang memperoleh kondisi jiwa ini tidak lagi dihinggapi rasa was-was dan khawatir Dan yang terakhir ada Mushyahaddah Mushyahaddah secara bahasa artinya saling menyaksikan Menurut istilah sufi, Mushyahaddah adalah pengetahuan langsung tentang hakikat Tuhan Maksudnya bahwa seorang sufi dalam keadaan tertentu dapat melihat Tuhan dengan mata hatinya Baiklah, terima kasih bagi kalian yang telah mendengarkan presentasi dari kelompok saya Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ketik di kolom komentar Sekian dari saya Saya akhiri presentasi ini Wassalamualaikum Wr Wb